Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Jakarta Selatan melaksanakan musyawara daerah Muhammadiyah dan Aisyah ke-9 dengan mengangkat tema Merawat kerukunan menuju masyarakat Jakarta Selatan berkemajuan. Dan dari hasil pemilihan dengan sistem e-voting terpilih Edi Soekardi sebagai ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Selatan. Musyawara daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kota Jakarta Selatan berlangsung di gedung budaya Betawi Jakarta Selatan. Mengangkat tema Merawat kerukunan menuju masyarakat Jakarta Selatan berkemajuan. Pembukaan musyawara dihadiri oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Jakarta Selatan periode 2015-2022 Dali Mansofyan. Sejumlah pejabat publik dan seluruh peserta musyda dari berbagai cabang dan ranting. Dalam sambutannya Dali Mansofyan menyampaikan bahwa dasar kepemimpinan di Muhammadiyah dan Aisyah adalah Al-Quran dan Sunnah. Sehingga pemimpin terpilih harus mempertahankan nilai-nilai keislaman serta memiliki akhlak mulia. Perserikatan Muhammadiyah dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu setiap pemimpin atau pimpinan organisasi yang terpilih itu harus istiqomah. Mempertahankan As-Sunnah dan Al-Quran sebagai dasar yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Selain Al-Quran dan As-Sunnah juga berdasarkan akhlak yang cerdas kemudian juga berdasarkan akhlakul karimah. Ketua Pemimpinan Daerah Aisyah Jakarta Selatan terpilih Nurdiyati Akma berharap. Pemimpin terpilih dari hasil musyawara ini dapat mengujudkan Balgatun Toyibatun Warobun Gofur. Dengan doa kita, mudah-mudahan negeri ini kembali sejahtera, negeri ini kembali dipimpin oleh anak yang lahir dari Ketua Pemimpinan Mawadra Warohma. Mudah-mudahan anak dari TK Aisyah atau dari TK Raudokul Atwanan Muslimat EPU yang akan menjadi pemimpin di negeri ini, yang akan mengujudkan Balgatun Toyibatun Warobun Gofur. Dengan selamat penuh syawarat, mudah-mudahan hasilkan generasi-generasi yang benar tanpa ada permainan-permainan seperti yang sering terjadi di partai-partai politik, Aisyah Muhammadiyah adalah organisasi masyarakat yang semua nilainya ada lilai ta'ala. Melalui proses pemilihan dengan menggunakan sistem e-voting, terpilih Edy Soekardi sebagai Ketua Pemimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Selatan. Danur Diyati Akma sebagai Ketua Pemimpinan Daerah Aisyah Jakarta Selatan periode 2022-2027. Ashraf Al-Faruki, Surya Syaputra, memberitakan dari Jakarta.